Terima kasih saudara dan masih bersama kami di Detak Kepri Malam. Dinas Pariwisata Kepulauan Riau menargetkan 100 ribu kunjungan wisatawan mancanegara bagi Kota Tanju Pinang pada tahun 2024 ini. Jumlah tersebut diberikan guna mengejar target 3 juta kunjungan Wisman di Provinsi Kepulauan Riau yang ditargetkan oleh Kementerian Pariwisata. Target 100 ribu kunjungan Wisman mancanegara ke Kota Tanju Pinang tersebut disampaikan Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau, Guntur Sakti, dalam kegiatan Tanjung Pinang Tourism Forum yang digelar di Aula Sultan Sulaiman Bardul Alamsyah, Kantor Wali Kota Tanju Pinang pada Rabu 31 Januari 2024. Kegiatan Tanju Pinang Tourism Forum ini dihadiri OPD-OPD terkait dari Pemprov Kepri dan Pemko Tanju Pinang, juga para pelaku pariwisata. Dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan kerjasama dari berbagai elemen di ibu kota Provinsi Kepri. Dalam kegiatan, Kepala Dinas Pariwisata Kepulauan Riau, Guntur Sakti menyampaikan, saat ini peningkatan pariwisata bergantung pada kerjasama lintas sektoral, baik melalui kebijakan maupun program dan kegiatan yang dikelar oleh berbagai pelaku pariwisata. Sementara untuk kota Tanjung Pinang, selama ini akses pariwisata masih menjadi kendala besar dalam upaya peningkatan kunjungan wisatawan di Kepri. Salah satunya kendala terkait harga tiket dan jadwal kemerangkatan kapal feri masih belum ideal. Jadi sekarang tidak seperti dulu lagi, kemudian wisatawan mancanegara datang ke Tanjung Pinang. Nah, salah satunya tentang time schedule jadwal periwisata yang sudah kurang memuntungkan buat penduduk. Karena berangkat dari Singapura sudah menjelang siang. Jadi orang di kapal itu dalam kondisi yang lapar. Dan pulangnya baru sore hari, jadi belum bagus. Nah, tapi kami sudah melakukan koordinasi dengan pihak Singapura, sudah rapat dengan pihak Sindu, dengan pihak Majestic. Prinsipnya mereka oke. Tapi ada catatan, Tanjung Pinang harus meng-create berbagai daya tarik. Supaya nanti ada faktor pendorong, ada faktor mengungkitnya juga. Jadi sama-sama saling mengungkinkan. Nah, mereka janji akan bertemu lagi dengan kami untuk negerisasi soal time schedule feri ini setelah kumlek. Pak, selain time schedule mungkin dari... Arka tiket. Yes. Arka tiket termasuk salah satu item yang akan kami menerimakan dengan pihak operator. Dan mereka sudah membuka diri untuk itu. Itu dari sisi aksesibilitas feri ya. Menanggapi hal peningkatan kunjungan wisatawan ke kota Tanjung Pinang, Penjabat Wali Kota Tanjung Pinang, Hasan, mengatakan, dalam meningkatkan kunjungan wisatawan ke kota Tanjung Pinang, pihaknya juga akan membenahi berbagai sarana dan fasilitas pendukung yang ada di Tanjung Pinang. Tentu ini sebuah kebanggaan dan rasa kehargian kami. Secara kemampungan ke kota Tanjung Pinang, ini menjadi baik dengan kita bersama, khususnya kami tekankan kepada OBD, Binas Kemudayaan dan Pariwisata. Kita harus membuka komunikasi yang efektif, komunikasi yang kontinu. Kita juga harus sama-sama belajar. Yang dari target-target yang telah ditetapkan, tentu sebuah target adalah merupakan harapan dan capaian yang harus kita kejar. Ini menjadi pet yang kita akan di, Bapak Tidinas Kebudayaan dan Pariwisata, bagaimana satu tahun ke depan, target yang menjadi target dari Bapak Penur, Bapak Tidinas Pariwisata, Bapak Kota Tanjung Pinang, untuk 100 ribu wisatawan mancanegara di tahun 2020. Untuk diketahui tahun 2024 ini, kunjungan wisatawan mancanegara di kota Tanjung Pinang ditargetkan dapat mencapai 100 ribu pengunjung wisatawan mancanegara. Target ini lebih rendah dibandingkan dengan daerah lainnya, seperti Kabupaten Bintan dengan target 500 ribu kunjungan dan Patam dengan target kunjungan mencapai 2,3 juta kunjungan Wisman. Sedangkan Kabupaten Karimun sama dengan Tanjung Pinang yang ditargetkan mendapat 100 ribu kunjungan Wisman pada tahun 2024 ini.